Yang ada disini sekarang semuanya lulus di babak pertama. Saya mendoakan keberhasilan kalian di babak kedua. Wah, syukurlah. Kita berhasil di luar. Tidak lama lagi ya. Aku mulai merasa tegang. Iya, kita tak tahu apa yang akan muncul nanti. Bisa jadi kita akan langsung diserang ser tiba-tiba. Selamat datang. Bagaimana? Apa perutmu sudah cukup lapar, Bu Hara? Seperti yang kau dengar, perutku sudah keroncongan, Menji. Yang akan menjadi penguji dan penanggung jawab di ujian babak kedua ini adalah aku, Hantar Citarasa. Hantar Citarasa? Apa maksudnya? Hantar Citarasa adalah Hantar yang mencari bahan makanan ke seluruh dunia. Dan bertujuan untuk menciptakan rasa baru yang lebih lezat. Tentu saja Hantar itu sendiri adalah seorang koki kelas 1. Berarti mata ujiannya adalah... Benar. Mata ujian babak kedua adalah masakan. Masakan? Kenapa sudah sampai sejauh ini malah harus membuat masakan segala? Hei kamu, kalau keberatan pulang saja ke sana. Kalau masih ada orang lain yang keberatan, kalian boleh pulang sekarang juga. Sepertinya sudah tidak ada lagi peserta yang keberatan ya. Lalu masakan seperti apa yang harus kami buat? Mula-mula kalian harus membuat masakan yang kuperintahkan. Lalu hanya orang yang lulus di tugas itu saja yang selanjutnya harus membuat masakan yang kuperintahkan. Pendek kata, kalau kami berdua mengatakan masakan kalian enak, berarti kalian lulus ujian babak kedua. Ujian apa? Enak atau tidaknya makanan tergantung selera masing-masing. Seandainya makanan itu lezat bagi kami pun, tapi kalau itu tidak cocok dengan selera kalian, tak ada gunanya kan? Sudah, sudah, sudah. Dengar ya, seperti yang sudah kukatakan tadi, siapapun yang tidak mau mengikuti ujian ini boleh pulang. Nah, selamat berpisah. Enak saja. Sudah sejauh ini, mana mungkin kami pulang. Ini semua gara-gara kamu gendut, bicaranya yang benar makanya. Sudahlah, menyebalkan sekali. Orang yang banyak mengeluh sebaiknya pulang saja. Maaf, lanjutkan kata-katamu tadi. Peserta yang bisa membuat kami berdua mengatakan lezat akan lulus di ujian kedua. Dan ujian babak kedua ini akan selesai pada saat perut kami sudah kenyang. Kalau yang pria mungkin makanya banyak. Tapi gadis itu tampaknya tidak bisa makan terlalu banyak. Sepertinya di ujian ini jumlah peserta akan berkurang. Ah, bagaimana ini? Aku belum pernah masak. Tidak kuduga ada ujian seperti ini. Aku pernah masak? Tidak terlihat dari wajahmu. Kau bisa masak apa? Ada macam-macam. Tapi yang aku paling jago adalah nasi dan telur. Aku bisa. Nasi telur? Iya. Itu memang masih bisa dibilang masakan. Tapi makanan seperti itu, siapapun yang membuat pasti rasanya sama. Itu tidak benar. Soalnya bibi Mito pernah memujiku masakanku enak. Baiklah. Kalau begitu, nanti masakan aku ya. Aku juga. Nah, menu pesananku adalah... Babi guling. Dia bilang babi guling. Kesukaanku adalah jenis babi terganas di dunia. Yang hidup di hutan ini yaitu... Krips stem. Wah, krips stem. Wah. Ujian sudah dimulai. Krips stem punya kebiasaan menghancurkan lawannya dengan hidungnya yang besar dan keras. Kalau sampai terlambat lari, kalian sendirilah yang bisa mencari makanan babi. Krips stem. Kepalanya. Kermahannya ada di kepala. 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 Hai, kesini, ayo Berhasil Aku lapar Silahkan menikmati Wah, banyak sekali Sepertinya aku terlalu meremehkan peserta Hmm, benar-benar hebat Tapi masalahnya adalah rasa Pada akhirnya, berapa orangkah yang akan mampu memuaskan selera hunter kita rasa buhara? Hmm, lezat Berapa orang yang akan lulus? Wah, yang ini juga enak Hunter yang berselera sangat tinggi Ya, benar enak Kenapa yang gosong pun dimakannya? Luar biasa Enak sekali Apa benar? Dia itu hunter cita rasa Hmm Oh Oh Kenyang Perutku sampai penuh Selesai Hei 70 ekor babi guling selesai dimakan Oh, dia Dia monster Ternyata semua hunter itu adalah orang hebat ya? Hebat sih hebat Tapi aku tidak ingin menjadi orang seperti itu Aneh Ini benar-benar ganjil Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya Seharusnya dia bisa makan lebih banyak Tak usah kau pikirkan sejauh itu Dasar kau ini Kenapa kau bilang lezat untuk semua babi guling yang sudah kau makan? Kalau begitu apa gunanya jadi penguji? Ya, tidak apa-apa kan Pesertanya kan sudah berkurang sedikit Lagipula ini kan bukan ujian untuk menilai rasa dengan cermat Nah, mana bisa begitu Seorang hunter cita rasa itu tidak boleh sampai berbohong pada seleranya sendiri Ya sudah Ah, apa boleh buat? Penilaian untuk masakan babi guling 70 orang lulus Banyak lulus 70 orang ya? Hmm, jumlah yang cukup banyak Memang babi itu mudah untuk dihentikan Asalkan kepalanya dipukul dengan keras Tapi masalahnya adalah setelah ini Gadis itu adalah lawan yang cukup tangguh Bagaimanapun juga Di usianya yang semudah itu Dia sudah diakui sebagai ahli cita rasa yang hebat Dan dia tidak pernah gagal Dalam membuat masakan Yaitu masakan yang hebat Dan sangat lezat bagi kami Menci, sang hunter cita rasa Sebagai seorang koki Orang jenius Perasaannya pun mudah berubah Kalau salah sedikit saja Dia jadi halangan besar Tugas berikutnya untuk ujian babak kedua adalah Susi Apa itu? Apa itu? Susi? Susi? Apa itu Susi? Masakan macam apa itu? Kau pernah dengar? Tidak Aku harus bagaimana Tak sedikit pun terbayang olehku Mustahil bisa memasak masakan yang takku kenal Hmm Sepertinya mereka kebingungan Ya wajar saja kalau mereka tidak tahu Susi Karena itu adalah masakan tradisional sebuah negara kepulauan kecil Akanku berikan petunjuk Ayo coba Masuklah ke dalam sini Oh Hmm Kalian harus memasak di sini Aku sudah siapkan semua peralatan dan bahan dasar yang dibutuhkan Dan nasi yang dibutuhkan untuk Susi juga sudah kusiapkan di sini Lalu ini petunjuk yang terpenting Biarpun yang kupesan Susi Tapi yang bisa masuk penilaian ku hanya Susi kepal saja Ayo kita mulai Ujian ini akan berakhir setelah perutku kenyang Selama itu kalian boleh membuat berapa banyak pun Susi yang kalian inginkan Susi kepal Susi kepal Apa bisa dibuat hanya dengan nasi saja ya Hmm Kalau dilihat dari alat-alatnya Sepertinya dibutuhkan juga bahan yang lain Hmm 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 Ini tugas yang mudah sekali Hmm Hmm Oh iya Hmm Apa itu apa ini Hmm 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 Aku beruntung Tidak kuduga masakan tradisional dari negeriku akan dipakai untuk ujian Hmm Tapi kalau aku terlihat terlalu senang sekarang Nanti bisa ketahuan oleh peserta yang lain Hmm Aku akan pura-pura tidak tahu dan lulus dengan mudah Hmm Itu adalah cara yang paling mudah Hmm 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 Dia pasti tahu caranya Hmm Hmm Susi kepal ya Biarpun bentuk masakan itu sudah sedikit terbayang Tapi aku sama sekali tidak tahu bahan apa yang dibutuhkan Susi kepal Hmm Biarpun aku tidak tahu bentuk pastinya Sepertinya aku pernah membacanya Benarkah Kalau tidak salah membuatnya dengan cara menambahkan daging ikan segar Di nasi yang sudah dicampur dengan cuka dan bumbu lainnya Ikan Bagaimana kau ini Kita kan di hutan Jangan keras keras Ikan kan bisa juga didapatkan dari sungai atau kolam Bodoh Ehm 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 Ikan Despar curang Mencuri pendengaran orang lain Kalau bicara keras begitu semua orang juga akan bisa dengar Oh ternyata ada orang lain yang tahu juga selain aku Kau beruntung ya Gon Kau soal memancing ikan kau ini jagonya Ikan Kau ini memang licik Benci Bukankah yang digunakan untuk susi itu biasanya adalah ikan laut Justru karena itu akan jadi menarik Aku bosan makan susi yang biasa Susi seperti apa yang akan mereka buat Hebat Hebat Aku sudah tidak sabar lagi Karena hari ini daripada sebagai penguji Aku lebih senang menilai mereka sebagai koki Sebagai koki Itu kan bisa berbahaya Apa? Tidak apa-apa Hebat 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 Semoga saja kebiasaan buruk Benci tidak sampai muncul Hebat 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 Aku pasti bisa Hebat Nasi yang dikepal dan ditambah ikan segar Pasti jadinya seperti ini Nah sudah jadi Akulah peserta yang selesai paling pertama Aku beri nama Liorio Spesial Ayo coba makan Hmm coba kulihat Tidak bisa dimakan Kamu tidak perlu dibuang seperti itu Kenapa? Nah bawa masakan kalian Bawa masakan kalian Eh salah Bukan Hampir benar Berikutnya Hmm Salah Sebenarnya seperti apa Susi itu sebenarnya? Salah Tidak Tidak